Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ingin menjelaskan tentang konflik Bosnia dan Herzegovina Latar belakang proklamasi negara-negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan dari Serbia Serbia berusaha untuk mempertahankan eksistensi Yugoslavia sebagai negara kesatuan di kawasan Balkan Perbedaan etnis, budaya, dan agama antara Bosnia dan Serbia Dominasi Serbia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat Bosnia Kronologi, pada 1 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina memutuskan untuk menjadi negara berdaulat melalui referendum Proklamasi Bosnia dan Herzegovina mendapatkan pengakuan internasional Dan pada tanggal 22 Mei 1992, mereka resmi menjadi negara anggota PBB Proklamasi Bosnia mendapatkan penolakan dari etnis Serbia Di bawah pimpinan Rodovan Karadzik dan Slobodan Milosevic Etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia Tokoh konflik Bosnia-Herzegovina Yang pertama, Franjo Tutman Yang kedua, Slobodan Milosevic Yang ketiga, Janko Bobetko Yang keempat, Rasim Delik Yang kelima, Leighton Witsmit Dampak peperangan akan selalu menimbulkan akibat yang memilukan dan merugikan para rakyat sipil yang tidak bersalah Sebagai hasil dari ego orang-orang yang berperang Beberapa akibat dari perang Bosnia, antara lain terjadinya pembersihan etnis Pembersihan etnis adalah salah satu kejahatan besar yang terjadi pada perang Bosnia yang dilakukan oleh pihak Serbia terhadap etnis Bosnia Solusi permasalahan perang Bosnia menjadi semakin buruk dan mendorong banyak pihak untuk segera menyelesaikan perang yang terjadi di Bosnia Kemudian lahirlah Perjanjian Daiton Perjanjian Daiton resmi ditanda tangani para pihak di Paris, Perancis pada 14 Desember 1995 Dan dengan adanya Perjanjian Daiton menandai akhir dari perang Bosnia Namun, adanya Perjanjian Daiton tidak serta-merta membuat konflik Yugoslavia berakhir Karena konflik Yugoslavia baru benar-benar berakhir pada 2003 Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh